Ratusan ekor ayam ilegal yang diamankan di Pelabuhan Gilimanuk pekan lalu akhirnya dimusnahkan oleh Balai Karantina Hewan Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus flu burung ke Pulau Bali. Sebanyak 155 ayam kampung ilegal yang berhasil diamankan petugas di Pelabuhan Gilimanuk akhirnya dimusnahkan petugas Balai Karantina Hewan pada Jumat siang. Pemusnahan ratusan ekor ayam asal Banyuwangi, Jawa Timur ini untuk mengantisipasi masuknya virus flu burung. Dimusnahkannya ratusan ayam ini setelah dilakukan pemeriksaan dan karantina selama sepekan dan hasilnya banyak ayam yang mati lantaran terserang virus. Sesuai dengan peraturan Gubernur Bali No. 44 tahun 2005 tentang penutupan sementara pemasukan unggas dewasa ke Bali, semua unggas yang hidup dilarang masuk ke Bali. Itu pertama kenapa kita musnahkan karena memang pertama tidak dilengkapi dengan tidak memenuhi perseratan dokumen, kedua memang tidak dibolehkan masuk, ketiga memang sudah terjadi kematian ini yang kita waspadai, jangan sampai ikut terbawa penyakit ayam, terutama yang berbahaya yang soal nosis itu avian influenza atau flu burung. Meskipun telah dilarang pemasukan unggas ke Bali, namun aksi penyelundupan masih saja sering terjadi melalui pintu masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk. Sepakan ini ada ratusan ayam yang berhasil diamankan polsek kawasan laut Gilimanuk. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa, di sebelah sini nih. Bagaimana subscribe?